Intro Oke, halo my dear Apa kabar lagi? Balik lagi sama kuratih disini Aku mau berbagi pesan general lagi buat kalian Tapi kali ini aku punya tema spesial Judulnya adalah tidak ada komunikasi Tidak ada kontak Apa sih yang dia pikirkan? Bagaimana sih perasaan terhadap kamu? Bagaimana sih keadaan dia saat ini? Kemudian langkah apa selanjutnya Yang akan dia ambil Oke, di tempat aku juga lagi mendung Mau hujan, jadi mungkin suaranya agak keresep-eresep But, semoga ini bisa bermanfaat Dan membantu kalian yang kepo sih Dengan tidak adanya komunikasi No communication, no contact What's going on? What's next? Oke But sebelum aku mungkin A shovel kartunya Kita akan lihat dulu mungkin ada huruf ini Atau ada inisial ini penting Dalam nama kamu Nama seseorang Yang terhubung Oke Tidak ada komunikasi Tidak ada kontak Mungkin kalau lagi fase in separation Apa yang sih yang dia pikirkan? Bagaimana sih perasaannya sama kamu? Keadaannya dia gimana sih saat ini? Apakah dia baik-baik aja? Apakah dia galau? But let's see Sorry, sorry Oke, aku dapat huruf V Oke, aku dapat disini ada I Ada Z Oke Kemudian ada key Oke Mungkin disini ada G Atau huruf ada G Disini juga G Oke Ada M Oke, mungkin seseorang GM General manager Mungkin juga bisa Ada double V Mungkin seseorang bernama Vivi Atau seseorang punya huruf V Dalam namanya juga bisa Oke, ada F Oke Mungkin seseorang sangat suka menonton Film, bioskop Ya, seperti itu Ada K Oke Ada B Oke Mungkin disini seseorang Sedang menumpuh pendidikan di fakultas kedokteran Atau mungkin disini seseorang dokter Ya, atau mungkin disini aku dapat kayak spesialis mungkin kandungan Ya, seperti itu Ambil manang risonet Oke, aku dapat huruf E Disini Aku juga dapat disini kayak mungkin seseorang guru TK Ya Guru tapi guru TK Mungkin kamu guru juga bisa disitu Oke, aku dapat S Oke Kemudian aku dapat huruf J Oke, ada R Oke Mungkin ini juga bisa terhubung dengan kota dia Tempat dia tinggal Anything Ambil manang risonet Kalian rangkai sendiri ya Ada M Oke, mungkin seseorang terhubung dengan rumah sakit Atau mungkin disini seseorang terhubung dengan tenaga medis Ya, seperti itu Dan aku dapat P disini Sebentar Wait, wait Aku dapat Gak tau nih Aku dapat keinget kayak RS Sebentar RSV Sebentar, sebentar RSV V Oke Nah, jadi aku dapat RSVV Ya, ini kayak abbreviation atau singkatan dari bahasa Perancis Yang biasanya kalau mungkin kayak undangan-undangan zaman dulu tuh ada Ada invitation Terus ada RSVV Ya, kalau gak salah ini aku juga gak bisa terlalu bahasa Perancis Cuman aku kayak kenget aja Rebounde Sivu Sivu Play Ya, Rebounde Sivu Play Ibaratnya Sivu Play Ya, RSVV Rebounde Sivu Play Ya, mungkin seperti itu Oke Ada guntur Jadi, aku kayak inget ini kayak invitation Mungkin seseorang Bekerja di Terhubung dengan event organizer Mungkin seseorang terhubung dengan wedding organizer Ya Dan disini kalau Dalam Undangan RSVV itu Kayak tolong dikonfirmasi Kalau memang kamu datang ke undangan itu Rebounde Sivu Play Ya, seperti itu Jadi, kalau aku lihat disini kayak Kayak ada Kayak mungkin respon Atau mungkin disini memang Kedepan dia akan kembali berkomunikasi Atau disini bisa mungkin Dia ingin mengkonfirmasi lagi Atau mungkin seseorang terhubung dengan Kayak entah customer service Atau mungkin disini seseorang terhubung dengan Apa ya Ya, itu kayak mungkin wedding organizer Event organizer Kayak terhubung dengan undangan Invitation Atau invitation Bisa kayak aku lihat disini kayak letter Mungkin dia akan kembali berkomunikasi Tapi entah kenapa Ini kayaknya penting banget deh Mungkin kamu terhubung dengan Seseorang yang tinggal di Perancis Atau Eropa Atau seseorang sangat pandai bahasa Perancis Atau kamu pernah tinggal di Perancis Atau saat ini kamu di Perancis Ambil Mandang Risonet Kalau nggak salah Rebounde Sivu Play Ya R-A-S-V-V Seperti itu Please respond Seperti itu Oke So, kemudian Ini enough Kita coba lihat disini Mungkin ada tarot card-nya Oke Jadi Di tempat aku hujan Ya, jadi mungkin kesak-kesak Semoga kalian masih bisa denger ya Oke Let's see Oke Aku dapat Wow Ten of Mirror Rejected Oke Kemudian disini aku dapat The Bachelorette Oke Number 3 The Empress Kemudian aku dapat The Limo Oke Kalau aku dapat The King of Mirrors Oke The Intellectual Oke Disini ada Five of Mirrors Tattletale Tattletale Oke Tattletale Oke Susah banget Pronounciasannya Oke Dan bottom of the deck Aku dapat The Cocktail Party Oke Ini kayak kartu The Star Kalau gak salah Oke But I'll put it here Aku taruh disini Ya Again Disini kayak ada Cheers ya Kalau kalian lihat Disini ada simbol Cheers Kayak undangan Ada party Ya again RSVV Jadi kayak seorang mungkin Diundang ke party Dan mengkonfirmasi Kamu mau datang Apa enggak Kayak Apa ya Mengkonfirmasi Kedatangannya Seperti itu Cuma Aku dapat Ten of Mirrors Dan Five of Mirrors Wow Mungkin memang Saat ini Kalian memang Tidak berkomunikasi Tapi yang Aku lihat disini Seseorang Kayak kepikiran Ada energi Kayak Mungkin dia kayak Flashback ke masa lalu Aku lihat disini Ada energi pengkhianatan Dia Karena disini Kayak mungkin Seseorang feeling rejected Mungkin disini Kayak aku tuh Sudah berkorban buat kamu Tapi kenapa Kamu mengkhianati Kenapa kamu menduakan Kenapa kamu berselingkung Kenapa kamu pergi Kenapa kamu menyanyiakan aku Kenapa kamu menyanyiakan hubungan kita Ya Kamu lihat disitu Kayak ada energi Kayak penyesalan disini Mungkin ini kamu saat ini Ya Dan Kamu terhubung dengan Seseorang yang akhirnya menjauh Pergi dari kamu Ghosting kamu Ya Just Aku dapat lagunya Katy Perry The One That Got Away Seseorang yang pergi Seseorang yang memang meninggalkan kamu disitu Ya Tapi Disini Apa sih yang dia rasakan Dia pun kayak bingung Dia pun kayak Nggak stabil Keadaannya juga Tidak baik-baik saja Ya aku lihat mungkin disini kayak Nggak tahu ini Kayak keinget kue Nggak tahu ya ini Kayak keinget kue yang Kue khasnya Amerika Itu kalau nggak salah Gingerbread Ya kue jahe Kalau nggak salah ya I'm so sorry Tapi aku kayak kepikiran Kue yang Kue yang itu Mungkin seseorang sangat suka dengan Jahe Ginger Atau mungkin seseorang berinisial G Karena aku dapat disini ada G Ya atau mungkin disini Seseorang sangat suka minuman jahe Atau mungkin kayak Kalau di Jawa ada Wedang jahe Mungkin seperti itu Ambil mandang risonet Ya seperti itu Cuman aku lihat disini kayak Ada something Merasa ditolak ya Dia pun mungkin disini Merasa terluka Ya aku lihat Keadaannya Tidak baik-baik saja Jadi mungkin video ini Bisa mengkonfirmasi kalian Bahwa keadaannya Tidak baik-baik saja Dia pun disini kayak bingung Ya kayak Confused disini Ya kayak Semua ucapan kamu Semua omongan kamu Energi flashback masa lalu Itu kayak kebayang Bayang lagi ke dia Kayak balik lagi ke dia Kayak Kayak rewind ya Rewind disitu Aku harus gimana Disitu Dan again disini Ini Dia ini kayak Kucing Ini kayak tikus Terus dia kayak menggigit Ini ya Atau mungkin dia sudah mendapatkan Ini sudah terpotong Jadi kalau aku lihat disini Seseorang feeling broken heart Ya Dia pun kehilangan Dia pun berasa bersalah Dia pun sedih disini Karena ada something broken Seseorang broke the trust Ya mungkin seseorang Menghianati janji Mungkin seseorang tidak menepati janji Melanggar janji Seseorang disini kayak menghianati Ya karena aku dapat disini kayak pecah nih Broken Ya broken glass Broken heart Broken piece of heart Jadi kayak sesuatu yang rusak sudah Yang ruin Yang ibaratnya kalau Gucci udah pecah itu kayak Ambiar gitu Kayak Gak bisa untuk Susah untuk kayak diperbaikin lagi Walaupun mungkin bisa disusun kembali Dengan lem misalnya Atau piring yang pecah itu masih bisa Tapi sudah ada retak Jadi kayak kalau aku lihat disini Kayak seseorang juga rapuh ya Jadi dia sendiri mungkin memang yang menghianati kamu Tapi sekarang dia mendapatkan karmanya Dia rapuh tanpamu Dia pun bingung disini Dan aku lihat mungkin kamu terhubung Entah dari 5 bulan 5 tahun 5 Kemudian disini 10 bulan 10 tahun Antara 5 sampai 10 tahun disini Kayak ada hubungan yang udah lama Antara on dan off Atau mungkin kamu sudah Tidak terhubung lama Selama Antara 5 bulan Sampai 10 tahun Mungkin bisa seperti itu Ambil mana yang risonet Mungkin disini Gak tau ya Apa ada Siotikus Mungkin ada siotikus Atau mungkin Disini kayak seseorang Broke your trust Apa merusak kepercayaan kamu Ayarna mungkin disini Dia mengabaikan kamu Dia pergi dari kamu Tapi dia menyesal Jadi walaupun saat ini Mungkin memang dia dingin Dia tidak berkomunikasi Dia menjauh Ya mungkin ada juga yang sudah menikah lagi Menemukan pasangan Berkeluarga Tapi aku melihat Dia tidak bahagia Dia tidak bahagia dengan kehidupan Nah jika memang ini risonet sama kamu Oke Karena kalau aku lihat disini Kayak Ya ada penyesalan Penyesalan yang luar biasa Aku telah merusak janji kita Aku telah mengkhianati kamu Ya ada rasa bersalah disini Seseorang memikul Beban menanggung Beban rasa bersalah Yang dia sendiri Kayak tidak tahu Harus bagaimana ya Karena kalau aku lihat disini Kayak Again Aku lihat dia stalking kamu Jadi walaupun saat ini Kamu dan dia tidak berkomunikasi Tapi dia stalking kamu Dia masih kepikiran sama kamu Dia juga disini Kayak sebenarnya Pengen banget untuk berkomunikasi Tapi ada ego yang menahan Ada gengsi Ya ada juga rasa kayak Nanti juga feeling Takut nanti ditolak sama kamu Ya afraid of rejection Takut ditolak Rejected seperti ini Karena kayak udah kamu rejected Akses deny it Akses ditolak disitu Dan best alert Aku lihat disini Energi kamu Mungkin kamu energi Define Feminim Yang fokus dengan kehidupan kamu Mungkin kamu Taurus Libra disini Kamu akhirnya Mencintai diri kamu Karena kalau kalian lihat Ada kesinambungan Ada sinkronisity Antara kartu ini Dengan kartu ini Kalau kalian lihat disini Dia love nya utuh ya Disini udah robek Ibaratnya udah pecah Udah digigit sama tikus yang nakal ini Oke Tikus yang nakal ini Udah digigit ini Jadi aku lihat Dia sendiri yang Merusak Kepercayaan itu Dia sendiri yang mengkhianati Ya disitu Akhirnya dia menyesal Dia keingat semua Dan sekarang dia melihat kamu Energi kamu tuh makin baik Kamu makin bersinar Kamu makin cantik Kamu makin kayak improve semuanya Kamu makin tampan Kamu makin lebih baik Dan ya dia menyesal disitu Actually ada energi penyesalan Dia disini Mungkin kamu terhubung Dengan seseorang LDR Ada long distance relationship Atau mungkin disini Dia melihat karir Dan keuangan kamu lebih baik Yang seorang mungkin Berusia 37 Ya 37 35 40 Aku dapat itu ya Oke Atau mungkin disini Seseorang Apa ya Mungkin lahir Kayak di tahun Mungkin disini 93 83 Ya kayak gitu lah 73 83 93 Atau mungkin disini 75 85 95 Ya Atau mungkin disini 77 87 97 Mungkin penting Ambil mana yang resonate Ya Tapi aku dapat Kayak energi seseorang Mungkin berusia 37 Disini Dan ya Dia menyesal Apalagi saat ini Kalian ada jarak Baik fisikal Baik secara fisik Maupun secara Emosional disini Tapi aku lihat Dia tidak melupakan kamu Ya dia masih keinget Beban rasa bersalah itu Masih ada Dia pengen banget komunikasi Apa yang dia inginkan Dia pengen banget komunikasi Keadaannya tidak baik-baik saja Walaupun mungkin dia memposting Kayak dia happy Dia menemukan orang lain Tapi actually deep inside Kamu tahu Dia juga sebenarnya Kehilangan kamu Dan ada rasa bersalah disitu Karena kalau aku lihat disini Ada energi The king of mirror Look at this Disini ada pena Mungkin sesalah berkacamata Ya Sesalah ingin menulis pesan Buat kamu Dia sangat ingin berkomunikasi Dia merindukan kamu Dia ingin bertemu lagi Dengan kamu Dan disini aku dapat The cocktail party Dimana kayak Dia masih berharap Hubungan ini Dia ingin reuni Dia ingin rekonsiliasi Rekonsiliasi Karena ini terhubung Dengan party Dan invitation Aku dapat RASVV Responde Sibuple Kalau tidak salah Seperti itu Pengucapannya Cuman The cocktail party Dia ingin bertemu lagi Atau mungkin disini Ada undangan Mungkin ke depan Kamu juga Akan mengadakan pernikahan Terus mungkin Kamu mengundang dia Mungkin disitu Dia merasa Akhirnya Kamu sudah move on Kamu sudah melupakan aku Jadi ada perasaan Dia tidak terima Ada jealousy Ada kecemburuan Karena aku lihat disini Kamu bersinar Kamu lebih bangkit Energi kamu makin baik Mungkin seseorang disini Gemini Libra Aquarius Cancer Dan aku lihat disini Ada energi Aquarius Strong Strong Aquarius But let's see Aku dapat disini Desire Aku lihat dia masih Mengagumi kamu Dia masih stalking kamu Dia masih kepikiran kamu Dia masih keingat Sama kamu Setiap omongan itu Yang dulu mungkin Kamu omongkan Dia kayak ke flashback lagi Dia menyadari Kesalahannya Disitu Dan forgiveness Mungkin disini Dia ingin meminta maaf Atau dia berharap Kamu memberikan Membukakan pintu maaf Buat dia Disitu Kemudian flirting Atau dating Aku lihat mungkin Kedepan dia akan kembali Menghubungi kamu Atau mungkin Kedepan dia akan kembali Ingin berpencan dengan kamu Tapi ya tergantung Kamu disini Menerima atau enggak Karena Aku dapat kata-kata Rejected Atau mungkin dulu Kamu berusaha Mengejar dia Berusaha untuk Membuat dia stay Tapi dia menolak kamu Dan sekarang Karma itu berputar Situasi itu berputar Dia menyesal sekarang Dia sekarang Mempertimbangkan Memperhatikan kamu disini Dia melihat lagi dulu Dia merindukan kamu Dia merindukan kamu Dia merindukan kamu Dia merindukan kamu disini Sesara mungkin Berambut curly Keriting disini Ikal juga bisa Tapi ada kesalahan Yang enggak tahu Sulit banget Untuk dimaafkan Energi pengkhianatan itu besar Karena disini Sudah berulang Berulang Dan ego Pemanfaatan Bisa seperti itu Kemudian ada Soul connection Ya memang kamu masih terhubung Sama dia Entah mungkin karmic Soulmate Twin flame High level soulmate Tapi aku lihat disini Dia tidak bisa melupakan kamu Dia sangat-sangat ingin komunikasi King of mirror King of swords Disini ingin komunikasi Ingin terhubung lagi dengan kamu Ingin terkoneksi lagi dengan kamu Disini Ya Again It's something about that Oke Kita akan lihat lagi Disini ada regretful Yes Dia menyesal My lovely dear Dia sangat menyesal Sama kamu Dia kehilangan kamu disini Ya Dan third party Ada pengkhianatan Ada energi pihak ketiga Ada sisi egoisme dulu Oke Tapi mungkin disini coba Mungkin ada angka-angka penting Let's see Aku pakai kartu Uno Oke Aku dapat angka tiga Ya Mungkin seseorang berusia 30-an ke atas Again Tiga lagi Seseorang mungkin sangat suka warna hijau Again Tiga dua Mungkin seseorang berusia tiga dua Dua tiga Oke Mungkin seseorang keheran Sembilan tiga Sembilan dua Oke Atau tujuh tiga Tujuh dua Again Look at this Tiga 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 dua dua Mungkin seseorang usia tiga tiga dua dua Atau kamu Dan dia ada perbedaan usia sepuluh tahun Ya Juga bisa Karena tadi aku dapat angka sepuluh Ten of mirrors Ten of soul Dia kayak introspeksi diri lagi Dia baru pikir lagi Sama kamu angka enam Oke Mungkin disini kamu Dan dia ada perbedaan usia Nama tahun Nama minggu Nama bulan Atau Hubungan ini sudah enam tahun Enam tujuh Oke Oke Dan aku dapat lima Oke Lima Enam tujuh Oke Oke Mungkin ini penting Ya mungkin seseorang bisa lahir di tanggal ini Kamu rangkai sendiri Di tahun ini Mungkin tahun tujuh tiga Tahun tujuh dua Tujuh enam Tujuh lima Atau mungkin sembilan dua Sembilan tiga Sembilan lima Sembilan enam Ya Atau mungkin seorang lahir di lapan sembilan Juga bisa Oke Ini sembilan Oke Tadi aku bilang lapan sembilan ya Oke Ini nyambung Kita taruh disini Kemudian Let's see Mungkin disini ada Gak tau nih Kita lihat pulau Atau mungkin dia dari mana sih Atau kamu dari mana sih Mungkin pesan ini bisa resonate Atau mungkin dia tinggal di tempat itu saat ini Oke Kepulauan Nusa Tenggara Mungkin seseorang tinggal di Nusa Tenggara Atau kamu dari Nusa Tenggara Oke Ada Lombok Sumbawa Atau mungkin kamu habis traveling dari Lombok Flores Anything Oke Ada Papua Mungkin kamu dari Papua Atau seseorang tinggal di Papua Atau dia yang tinggal di Papua Oke Oke Aku dapat disini pulau Jawa Oke Mungkin seseorang dari Jakarta Banten Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Oke Ambil satu lagi Biar komplit Oke Dan Kalimantan Oke Mungkin kamu dari Kalimantan Oke Itu dia mungkin resonate sama kamu Kemudian Oke Aku mau ambil yang The Black Card Let's see Oke Oke Aku dapat The Golden Mirror Yes Again Disini mungkin kamu dealing dengan Toxic Narcissistic Abusive Ya Karmic disini Tapi aku lihat seseorang lagi introspeksi diri Dia pun merasa bersalah Dia merasa kehilangan Ya dulu mungkin dia gak komunikasi Dia marah Dia gaslighting kamu Dia emosi Tapi sekarang dia yang terluka Dia dapatkan karmanya Karena Ini nyambung dengan Apa ya Sebentar Let's see The Ten of Mirrors Oke ini The Ten of Mirrors Ya Kayak disini ada energi mirror Kaca Mirror mirror in the wall More mirror hang on the wall Kaca kak Apa cermin-cermin yang di dinding Oke Apakah aku cantik Kayak kisah sepertinya Jadi kayak Seseorang introspeksi diri disini Mirror 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 Oke Seseorang introspeksi diri Dia kayak keinget lagi Ke flashback lagi Salahnya dimana Yang ingin dia perbaiki Dan aku lihat Dia akan hadir Dia ingin Dia ingin kayak Mencairkan suasana Dia ingin Kembali dengan versi terbaiknya Dia ingin bersama dengan kamu Dan dia pengen bahagia sama kamu Dia kayak masih menemukan Menemukan celah Bagaimana untuk mungkin Menurunkan egonya Dia masih berusaha untuk berpikir kembali Dia ingin meminta maaf Karena dia takut banget Kamu tolak dia disitu Jadi aku lihat Dia tidak baik-baik saja Keadaan saat ini Tidak baik-baik saja Walaupun Di luar mungkin Oke Ada kata-kata Don't judge the book by the cover Jangan Menjudge seseorang itu Dari sampul luarnya Jadi mungkin dia terlihat Oke Tapi belum tentu Hati siapa yang tahu My lovely dear Mungkin ini bisa risonet Sama kalian Kemudian Coba disini Apa ya Aku lihat ada yang blokir Ya mungkin dia blokir kamu Kamu yang blokir dia Atau kalian saling memblokir Tapi ke depan Dia akan buka blokiran Dan dia akan kayak Memohon untuk Bicara sama kamu Again I wish Things could be difference Aku berharap situasi akan Lebih berbeda Ya aku Aku kayak Seandainya aku bisa Memperlakukan kamu lebih baik Ya memperhatikan kamu Disitu tidak menghianati kamu Ya Oke Dan again Ada gaslighting disini It was my fault But I blame you Ini kesalahanku Tapi aku menyalahkan kamu Dia yang Dia menghianati Tapi dia yang suka menuduh Tapi ternyata Dia yang berhianat Seperti itu Oke disini I can't stop thinking about you Jadi Tidak ada komunikasi Dia gak bisa berhenti Memikirkan kamu I can't stop thinking I can't I can't Dia gak bisa berhenti Memikirkan kamu Oke dan disini I couldn't let you get close to me Ya dulu mungkin dia Dia gak pengen biarkan kamu Terlalu masuk ke kehidupannya Karena aku juga dapat Disini ada energi Kayak bisa teman Tapi mesra Mungkin disini ada Friends with benefit Atau mungkin disini Ada cuma kayak Apa ya One night stand Atau apa Terus kamu jatuh hati sama dia Tapi ternyata Dia cuma biasa aja Ya sekarang mungkin Dia merasakan Atau dulu Ada yang tulus Kamu pernah menikah sama dia Terus dia mengkhianati Kamu ambil manang Risonite Karena aku lihat disini Keenergi pengkhianatannya Besar sekali Ya seseorang Seseorang merusak Kepercayaan seseorang disini That's why kayak No 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 Seperti itu Tapi kita coba lihat Mungkin ada tambahan message Ya pasti Yang dia ingin sampaikan I wanna be with you Aku ingin bersama dengan kamu Oke kemudian disini I can't wait to kiss you Dia mungkin merindukan kecupanmu Ciumanmu Dekapanmu Pelukanmu Anything Seseorang kayak merindukan itu disitu Malah Seseorang merindukan suaramu Mungkin merindukan bau farvumu Anything like There's a physical touch Dia kayak merindukan sentuhan fisik dari kamu That's all Oke kemudian disini aku dapat I'm not who I used to be Jadi aku bukan lagi Seperti yang dulu Mungkin aku dapat I'm so sorry Tapi aku dapat Aku bukan lagi beransek kayak dulu Aku bukan lagi pengecut kayak dulu Ya dia banyak belajar disitu Dia bener-bener kehilangan kamu Dan sekarang dia pengen banget sama kamu I wanna be with you I wanna be with you Aku ingin bersama dengan kamu Oke dan disini Just waiting for you Dia mungkin menunggu Karena disini ada energy forgiveness Ya dia sangat ingin meminta maaf Jadi mungkin langkah selanjutnya Dia akan kembali berkomunikasi Karena aku dapat The King of Mirrors Setelah mungkin introspeksi diri disini Dia ingin Kembali bersama kamu Menemukan jalan yang lebih baik Sama kamu Dengan cara Dia ingin meminta maaf I wanna be with you I wanna be with you Ya karena mungkin disini Aku dapat energy Wait The best tolerate Oke sebentar I'll show you again Ya aku dapat energy The best tolerate Dimana disini Keenergi di Empress Yang dimana Dia kayak melihat kamu Seperti Sang Dewi ya Ya aku dapat ingat lagunya Titi Dijay Atau yang dianyikan Lyodra sekarang Sang Dewi Dia melihat kamu Like a muse Like Dewi Like sosok yang memang Dia impikan ya Ya kayak sosok pasangan Masa depan Dan kayak Gak tau nih kayak Kayak kamu tuh bersinar Dan dia kayak Interest disitu Tertarik banget sama kamu Dan dia menunggu itu Ya dia menunggu waktuan tepat Untuk reach out ke kamu Ya just A matter of time Ya mungkin butuh waktu Tapi ada tambahan Mungkin keep an open mind Ya mungkin dia sosok yang berbeda Atau dulu perbedaan itu Menjadikan jarak Mungkin ada perbedaan Ras, kultur, budaya Kepercayaan Dan akhirnya kalian berpisah Tapi kali ini dia ingin Membaurkan perbedaan itu Dia ingin lebih ke kamu Karena dia merasa Kamu soulmate nya Aku juga dapat lagunya Selina Gomez Yang Wolves Serigala ya Mungkin itu penting Karena kayak Aku udah Mencari Ke setiap orang Tapi Aku pengennya Sama kamu disitu It's always about you Ini tentang kamu disitu Ya Oke Kemudian let it go off Penolong issue Bersabar Kamu fokuskan pada diri kamu Jika memang Video ini Pesan ini buat kamu Dia akan kembali Sama kamu And then this is your soulmate Again Your soulmate And soulmate And soulmate Jadi Dia adalah soulmate kamu Jika memang ini resonate Tapi Kalau memang Ini juga terhubung Dengan narcissistic Karmic Poxic Abusive Kamu juga hati-hati Sebaiknya tidak diterima lagi Jika memang dia hadir Dan meminta maaf Oke So itu dia mungkin Pesannya buat kamu I hope you enjoy it Thank you so much And bye-bye See you on the next reading Thank you And have a nice day Bye Bye